Bicara soal buku di Indonesia, kita tidak bisa lepas dari penerbit buku nasional, yaitu balai pustaka. Pada masa lalu sempat karena perhitungan ekonomi berdasar data akuntan, dinyatakan bahwa balai pustaka tidak layak untuk hidup, karena utangnya jauh lebih besar ketimbang asetnya maupun apalagi omsetnya. Tapi syukur alhamdulillah waktu itu datang seorang dewa penyelamat, yaitu Dr. Insinyur Ahmad Fahrozi. Nah seorang dokter, insinyur, bahkan magister manajemen juga ya sebetulnya tidak ada kaitannya dengan perbukuan. Tetapi beliau memang sudah dari sononya bukan secara akademis, tetapi secara kenyataan. Peradaban beliau adalah seorang pemantun yang saya tidak tahu apakah beliau waktu itu membuat buku tentang pantun yang demikian legendaris, itu sebelum atau setelah pantun diakui oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan dunia. Nah terima kasih sekali Pak Ahmad Fahrozi bahwa Anda berkenan menyelamatkan balai pustaka, tapi juga Anda bukan hanya menyelamatkan balai pustaka, tapi Anda mengembangkan dan melestarikan dan ya pokoknya segala-galanya terhadap mahasatu di antara sekian maha karya peradaban Indonesia, saya tidak bicara kebudayaan, saya bicara keperadaban. Ya karena menurut saya pantun ini nilai perbudayaannya sudah beyond culture, sudah menjadi civilization. Nah, Pak Ahmad Fahrozi, monggo tolong perkenalkan Anda sedikit kepada kita semua, jabatan Anda apa di balai pustaka dan kok bisa Anda menjadi pimpinan balai pustaka. Silakan. Ya, indah berkembang bunga jempaka, sinar rembulan penghias angkasa. Perkenalkan saya datang dari balai pustaka, istana peradaban kebanggaan bangsa. Terima kasih Pak Jayasuprana telah mengundang saya di Jayasuprana. Ini baru pertama kali, ini staff saya itu kan sudah biasa ketemu orang-orang hebat. Tapi baru kali ini mereka ikut tepuk tangan mendengar pantun Anda tadi. Itu ada yang dari Nusa Tenggara Barat aja yang gak ngerti pantun aja tergetar sukmanya itu loh. Dari sini. Silakan, bukan main. Jadi, pantun itu hebatnya bagus tidak bagus pasti tepuk tangan. Makanya para politisi ya selalu mulai dengan pantun supaya ada tepuk tangannya gitu. Terlepas omongannya, terlepas omongannya dusta tapi pokoknya ada pantun. Iya, itu. Jadi apalagi menjelang pilpres ini pantun jadi banyak gitu. Iya, iya, iya. Nah, kok bisa Anda, kok bisa, Anda bisa demikian melekat pada pantun itu riwayatnya gimana? Wah ini saya bingung tanyanya, saya loncat-loncat ini anunya. Tapi oke, kita ke pantun aja. Silakan, kok bisa Anda kalau pada pantun? Iya, jadi Pak Jayasuprana kan di Semarang. Nah, saya dulu SMP-SMA-nya di Jeporo Pak, Jepara. Nah, Jepara kan rata-rata pintar ngukir. Nah, karena saya nggak bisa ngukir, harus pintar ngukir yang lain. Yaitu ngukir kata-kata melalui pantun. Mulai usia berapa? Mulai usia berapa Anda membuat Anda? Jadi, sejak SMP saya selalu ikut kegiatan sastra, ada lomba deklamasi, lomba berpuisi, dan kadang menang, kadang kalah. Tetapi, di situ ada aura penulisan. Jadi, saya beberapa kali mengenangkan lomba penulisan di SMA, ikut teater, dan salah satunya berpantun. Nah, dikembangkan setelah kuliah di Bogor ya. Bogor kan sejuk, jadi kalau berpantun itu enak sekali. Seperti misalnya, saya menyapa Pak Jayasuprana dengan pantun. Sungguh indah si burung belati, hingga sebentar di pohon angsa. Sungguh ramah orang yang baik, sangatlah pintar, bernama Pak Jayasuprana. Ya, itu, itu, yang kurang ajar itu, semua, tepuk tangan di situ. Nah, omong kosong, para penjilat itu. Jadi, Pak Jayasuprana ya, pantun itu biar bagaimana sekarang menjadi alat untuk mempersatukan negeri ini, di tengah terkoyak-koyaknya. Bahkan pantun saya ada yang ditayangkan di videotron samping Monas. Jadi, ada yang, iya, di samping Monas ada dipasang videotron oleh LKBN Antara. Pada saat 01 lawan 02, saya membuat pantun persatuan bangsa. Wah, wah, wah. Bapak masih ingat nggak bagaimana yang di... Ya, jadi, buah markisasi, buah naga, beli hilang saat enaknya terasa. Persatuan bangsa harus dijaga, tengah merasa. Jadi, simpulnya, itu dipasang. Kemudian, minggu berikutnya, bikin pantun persatuan lagi. Jadi, jalan-jalan ke kota Padang. Kotanya rame di tepi lautan. Mari kita ciptakan suasana penang. Hidup damai penuh keindahan. Itu untung Pak Jaya Soprana undang ya. Jadi, meskipun terlambat ini, nggak apa-apa. Menurut saya, sejak glorifikasi pantun dideflagasikan oleh UNESCO menjadi warisan dunia, di Indonesia jarang sekali diadakan pentas lomba berpantun dan lain-lain. Dan, dua tahun terakhir ini, tahun lalu, kami begitu dinyatakan oleh UNESCO, langsung mengadakan lomba berbalas pantun berhadiah ratusan juta rupiah, memperbutkan Piala Menteri BUMN. Hanya cukup mengirim video berduasi lima menit, dan ternyata pesertanya 1085. Nah, harusnya masuk Museum Muri. Nah, tahun ini kita agakkan lagi, jadi ternyata komunitas seluruh Indonesia itu rindu dengan adanya lomba dan pementasa. Makanya, Balai Bustaka mengadakan. Di tengah-tengah kita cash flow-nya nggak bagus, cara mengadakannya adalah mengundang seluruh mitra BUMN. Kan mereka punya CSR, punya dana lebih, dan sponsorship-nya cukup lumayan. Pak Jaya Suprana bisa menguntungkan Balai Bustaka dan sekaligus melaksanakan budaya berpantun. Oh, jadi bisa masukkan untuk tambahan modal, ke? Iya. Jadi, minimal setiap kali pengadaan itu satu bulan gaji terselamatkan untuk karyawan. Wah, hebat, 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 hebat. Yang hebat lagi, para CEO ya, yaitu para direksi BUMN dan komisaris, saya juga mengadakan lomba tapi baca puisi. Itu juga kirim video. Nah, masing-masing kan pengen menang, karena pengen bersalaman dengan menterinya kan? Siapa tahu bisa tetap bertahan jadi giru dan lain-lain. Mereka semangat membaca puisi melalui Balai Bustaka. Jadi Balai Bustaka sekarang hidup kembali. Nah, jadi nanti kalau Pak Jaya Suprana ke Jakarta, silahkan, ini sekarang kami lagi syuting TV El Sinta ya, menjadi untuk daya tarik jalan-jalan yang ditayangkan El Sinta, di mana kita ada memperlihatkan galeri peradaban, naskah-naskah klasik zaman dulu diperlihatkan kepada generasi yang sekarang. Bahkan di dinding Balai Bustaka ada Wall of Pantun. Nah, jadi... Apa-apa? Wall of Pantun. Jadi dinding di mana pantun-pantun legendaris yang dibuat oleh di lupa Balai Bustaka dipajang di situ, Pak Jaya Suprana. Dinasiskan. Jadi bukan Wall of Pem, tetapi Wall of Pantun. Jadi Anda sudah mengglobalkan nama Pantun itu sendiri. Iya, iya. Pertanyaan saya, pertanyaan saya, bangsa lain, kecuali tentu bangsa kita, Malaysia, bangsa lain, ngomong aja China, ngomong aja India, ngomong aja Mesir, ngomong aja Jerman, ada nggak bangsa lain yang punya warisan kebudayaan seperti Pantun? Ya, jadi kalau di Jepang ada namanya Haiku. Oh, Haiku itu. Oh, Haiku itu Pantun ya. Ya, Pantun tiga baris, tapi ya. Kemudian, kalau serumpun berpantun, ya Malaysia, Indonesia, Singapur otomatis sama dengan Indonesia. Bahkan ketika Pantun dikukuhkan oleh UNESCO yang mengusulkan juga dua negara, Malaysia dan Indonesia. Iya, iya, betul. Ya, diakuinya gitu. Ya, jadi saya sering mewakili Indonesia untuk berbalas Pantun ya, jadi kami masuk komunitas serumpun berpantun. Sedangkan negara-negara lain mungkin identik dengan Pantun, yaitu puisi pendek, dengan namanya yang berbeda-beda. Nah, di tanah air sendiri, masing-masing daerah punya Pantun. Kalau di Jawa, di Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada Pariang. Di Sunda ada Papariang. Di Batang ada Umpasa namanya. Nah, jadi di lokal ada, di internasional ada, tapi namanya beda-beda gitu. Iya, 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 iya. Nah, ini kebetulan sekarang Direktur Muri datang, Bapak Ibu Aylawati Sarwono. Beliau tadi belum menikmati Pantun Anda. Sekarang Anda bisa enggak bikin satu Pantun secara konten tentang Muri? Tentang Muri. Coba ayo. Pohon yang paling lebak, pastilah si pohon turi. Perkumpulan atau yayasan yang paling hebat, pastilah rekor Muri. Ayo tepuk tangan. Itu nganggeti gitu. Oke, Pak. Anda sebagai pencipta Anu Pantun itu, apakah ada kaedah-kaedah tertentu? Yang saya kagum itu kan itu loh. Tadi kan Anda mau menyebut Muri, tapi Anda menyebut pohon turi. Itu bagaimana? Anda memperoleh itu semuanya bagaimana? Prosesnya? Silahkan. Ya. Jadi saya, karena Pak Jaya Sobrana juga selalu menyebutkan ada keliru monologi, saya akan menyebutkan keliru monologi dalam berpantun. Ya. Jadi pertama saya perlu menyebutkan bahwa pantun itu sebetulnya sudah mulai dikenalkan di Leiden, Belanda oleh Lincoln. Jadi ada buku dalam rakyat Indonesia adalah pantun cara berkasih-kasihannya orang Melayu. Itu pantun awalnya itu untuk berkasih-kasih. Sudah tahun 1868, jadi sudah sangat lama. Dan perlu saya perkenalkan di sini, pantun legendaris yang tidak pernah ada lawannya dan terbaik di dunia lah, di Indonesia kan berarti di dunia, yang dibuat nenek loyang kita, nonim, yaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Itu tidak pernah ada yang bisa ngelawan. Ya, jadi dari awal sampai akhir kena terus. Nah, persoalannya sekarang banyak orang yang tidak tahu peraturan berpantun. Misalnya saya mau berpantun nih, tapi salah. Misalnya, beranjang sana ke kota Sragen, Pak Jaya Supana memang keren. Itu kan seolah-olah pantun. Padahal itu dua baris. Kalau dua baris, bukan pantun namanya. Karmina. Jadi, kalau dalam bahasa sastra, pantun dua baris itu namanya karmina, bukan panggung. Oh, karmina. Karmina Burana. Karmina Burana itu, waduh, itu karya musik itu. Iya, iya, iya. Iya. Kembali lagi, oke. Jadi, karmina itu pantun dua baris. Nah, kenapa? Kenapa? Oh, karena selesai dalam dua baris. Iya. Jadi, meskipun itu sering diucapkan oleh politikus, oleh ini, tapi orang menyebut pantun itu salah. Itu karmina namanya. Oke. Nah, keliru monologi yang lain adalah, selalu, orang mencampur adukan antara baris pertama kedua dengan baris ketiga keempat. Padahal, dalam pantun itu, keindahannya, baris pertama kedua namanya sampiran. Itu selalu keindahan alam, tentang fenomena sehari-hari, orang menyebutnya jalan-jalan, bintang rembulan. Jadi, baris ketiga keempat adalah isi. Nah, kalau Pak Jaya Surana mau membuat pantun, harus isinya dulu, baru buat sampirannya, baris pertama kedua. Oh, malah isinya dulu? Iya. Jadi, ya, jadi misalnya ini, kebaya kan lagi diusungkan ke UNESCO. Oke. Kita buat pantunnya nih, contohnya. yaitu misalnya, pantun kebaya. Lestarikan budaya, adat istiadat, teguhkan martabat, dan jati diri. Itu isi. Tapi, kebayanya bisa jadi sampiran, karena indah dia. Kain kebaya, berbahan tenun ikan, sepasang sahabat, kemulia menari. Lestarikan budaya, adat istiadat, teguhkan martabat, dan jati diri. Itu isinya dulu, terus kebayanya dijadikan sebagai keindahan, sampiran. Nah, ada yang keliru lagi, misalnya, pimpinan NPR, DPR selalu berpantun, berpanjang-panjang. Pantun itu ada kaidahnya, yaitu, satu baris antara 4 sampai 6 kata, nggak boleh lebih. Jadi, rata-rata 4, suku katanya 8 sampai 12, jadi kalau berpanjang-panjang, sudah nggak pantun lagi, tapi puisi. Contohnya, yang dibaca waktu sidang ini, di DPR-NPR. Jadi, contohnya ini. Saya membacakan langsung, karena dibaca oleh pimpinan, salah satu lembaga tinggi negara. Duduk di pantai, sambil memandang lautan, terlihat nelayang, sambil menjala ikan, ini yang salahnya di baris ke-3 ke-4. Agar Indonesia sukses menyongsong masa depan, sudah waktunya, pokok-pokok haluan negara, kita tetapkan. Kan bagus, tetapi menyalai aturan berpantun. itu puisi. Puisi jatuhnya. Atau syair. Atau syair. Atau syair. Jadi, begitu tidak pahamnya orang, asal bunyi, tapi karena yang membaca pimpinan tinggi negara, pasti keputangan juga. siapa yang mau memperbaiki ya, salah satunya harusnya balik pustaka. Jadi selalu, makanya menerikan pantun. Tadi ada pertanyaan Pak Jaya Suprana, buku pantun saya itu sejak kapan? Sebelum dikukuhkan oleh UNESCO, saya sudah bikin buku pantun, dan Alhamdulillah, dimilih oleh perpustakaan nasional, ketika seluruh buku pantun se-Indonesia dimilih, saya tidak pun menjadi juara satunya se-Indonesia. Nah, buku pantunnya berjudul, hampir sama dengan judul Jaya Suprana Soh kali ini, yaitu semakin santun karena berpantun. Nah, ada banyak jenderal lah, sampai pantun jenaka pun ada, pantun politik ada, pantun persona Indonesia ada, bahkan pantun untuk nembak calon pasangan pun ada. Nah, pertanyaan saya, waktu Anda memperoleh anugerah itu, sebagai buku yang terbagus, yang terbaik, itu Anda memberi, memberi pijato orasi pantun atau tidak? Ya, jadi di, saya jadi narasumber, sebelah saya itu Rano Karno dari komisi, ya, komisi 8 DPR, kemudian saya, ternyata orang lebih terkesima, pemantun daripada bintang, film, karena, biarpun bintang hebat, kalau tidak berpantun, tepuk tangannya berkurang. Anda masih ingat, anu pantun yang Anda bacakan waktu itu? Nah, jadi salah satunya pantun, karena kan disaksikan oleh para BUMN, termasuk juga, saya laporkan ke Pak Erick Thohir, jadi harus ada pantun BUMN-nya. Dari Surabaya menuju Madura, bawalah kurma dan buah matisah, badan usaha milik negara, maju bersama untuk Indonesia. Ini pantun itu berarti pantun wajib, dihapal oleh seluruh insan BUMN. Oke, nah, memang gurindam apa Pak? Kalau gurindam bagaimana? Jadi gurindam itu, dideklarasikan oleh Raja Ali Haji. Saya ke Pulau Penyengat, ke Makam Beliau, ada gurindam 12. Gurindam 12 itu, ada 12 ya, bukan 12 laris, ada 12, semuanya nasehat. Jadi, dua baris, dua baris, dua baris, jadi ada yang sampai 12, berupa nasehat. Misalnya, kalau mau kaya, pakai bahasa Melayu betulnya, kalau mau kaya, maka harus kita belajar ugame, gitu. Pakai bahasa Melayu. Itulah gurindam. Nah, gurindam itu mengilhami lahirnya pantun. Oh, jadi gurindam dulu. Iya. Jadi Raja Ali Haji itu meninggal di Pulau Penyengat, padahal lahirnya sebetulnya di Malaysia beliau. Nah, kebetulan di Bangka Belitung, kemudian di Rio dan Kepulian Rio, itu pengundanya membuat perda. Seluruh pejabat, kalau mau pidato, harus didalui dengan pantun, ditutup dengan pantun. Begitu. Nah, itu ada perdanya. Kalau seandainya tidak mengucapkan pantun, dia kena denda, gitu. Pengurangan gaji, atau penurunan pangkat, dan seterusnya. Ya ampun. Wah, wah, seperti itu. wah, 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 nah, ya, kita tahu, agama Melayu, Islam. Iya. Pengaruh agama Islam terhadap pantun, menurut Anda bagaimana? Ya, jadi pantun kan universal. Tetapi karena di Islam itu penuh dengan nasihat yang perlu di ucapkan dengan kesantunan, maka nasihat itu sering juga di ucapkan memakai pantun. Jadi seluruh para apa yang penasehat di agama biasanya berpantun-pantun, gitu. Maka ini sebetulnya sesuai dengan judul pertemuan hari ini, ya. Ya. Pantun yang mempersembahkan pantun, gitu, ya. Ini ada pantun religi, tapi universal. Agama apapun kan berdoa. Ini saya bacakan, ya. Silahkan. Merpati, mulailah terbang. Terbang melayang tinggi di udara. Kehendak hati inginkan tenang, janganlah bimbang, selalulah berdoa. Jadi, seluruhnya ada. Bahkan ketika orang mau menikahkan, kita ada kumpulan pantun untuk palang pintu. Jadi berbalas pantun. Ini contoh pantun pernikahan, nih. Supaya teman-teman yang mau menikahkan anaknya, keponaannya bisa membaca buku saya. Pergi ke kota, membeli batik. Corak batiknya sangatlah indah. Pengantin wanita berwajah cantik, pengantin priayanya sangat. gagah. Jadi, kalau seperti itu dibacakan, pasti pengantin wanitanya tersenyum, pengantin priayanya tersenyum. Karena dipandang cantik maupun gagah. Itu, Pak Jaya Seberang. Hebat, 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 hebat. Ya, tapi ini, terima kasih sekali Anda secara sangat santun sudah menjelaskan bagaimana kita santun mempersembahkan pantun. Terima kasih yang tadi Pak Jaya Suprana sampaikan pun harus pakai pantun kalau setiap terima kasih. Awan putih saling berkejaran. Angin perlahan menyebut hujan. Terima kasih saya ucapkan. Sudi mendengarkan penuh perhatian. catat, catat itu, catat. Terima kasih, terima kasih. Nah, kenapa Anda kok sampai menulis buku yang kemudian memperoleh anugerah itu? Padahal Anda waktu itu kan belum tahu kalau UNESCO akan mengakui pantun. Apa yang menggerakkan sanubari dan nurani Anda sehingga Anda menyebut tadi? Silahkan. Jadi, pada saat saya ditunjuk dari di Ruud Balai Bustaka, hampir tiap hari saya memproduksi pantun. 20-30 pantun. Kemudian dikirim kepada seluruh sahabat menyapa tiap hari. Bahkan orang Balai Bustaka kadang-kadang menasihatin saya. Pak, nanti orang bosen loh membaca pantun Bapak. Tidak. Ini justru terahnya. Bahwa kita menghormati dan meneruskan para sastrawan pendahulu Balai Bustaka yaitu melalui pantun. Nah, dengan dihidupkan pantun ternyata orang terkoneksi lagi dengan Balai Bustaka yang semula tidak mengenal, akhirnya mengenal. Dan sekarang Balai Bustaka hidup kembali. Meskipun ya tidak triliunan seperti Pertamina, tetapi minimal bisa bertahan hidup. Begitu. Hebat, hebat, hebat. Nah, kalau boleh kami tahu dokter Anda, S3 Anda dalam bidang apa? Ya, jadi saya pernah kuliah di Jepang, marketing, tapi non-degree. Akhirnya saya kembali belajar di IPB. Oke, jadi S2, S3 saya itu marketing, Pak Jaya Sumprana. Jadi, saya sekarang masih mengajar juga marketing. Jadi, murid saya ada di Universitas Merjubwana, di mana saya mengajar manajemen strategik sama marketing. Di situ ada Pramugari, ada juga Prahkawati. Jadi, tidak kalah dengan orang yang di sekitar Pak Jaya Sumprana. Saya mengajarnya, gitu. Nah, pertanyaan saya, disertasi Anda atau tesis Anda apa? Waktu itu. Nah, jadi tentang studi daya saing internasional. Meskipun saya menempuh S3 di dalam negeri, tapi saya mengambil datanya itu di Guangzhou, China, kemudian di San Francisco, sama di Czech Republic. Jadi, ingin mengetahui sejauh mana daya saing produk Indonesia dibandingkan negara-negara lain di dunia. Jadi, saya keliling dunia untuk mendapatkan data untuk disertasi saya. Maka, disertasi saya mahal di atas 500 juta biayanya. Nah, Czech Republic itu di kota apa? Di kota Praha. Di kota Praha langsung, ya. Oke, di situ Anda banyak menemukan data-data. Ya, data-data. Dan di situ, sebetulnya saya melakukan fokus grup diskusi dengan ahli-ahli yang menyangkut perdagangan komoditi Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Jadi, Anda di satu sisi mempelajari tentang marketing. Ya. Kemudian di sisi lain, Anda mendalami pantun. Ya. Apakah ada keterkaitan sukma antara marketing dengan pantun? Ya, menarik sekali. Ini saya terus terang menghidupkan balik setakat dengan imajinasi marketing dan pantun saya. Ketika saya ketemu dengan dirut-dirut BUMN dan swasta, saya selalu bertanya. Saya tanya, kenapa Bapak bisa jadi dirut? Selalu jawabannya, saya dapat amanah dari Menteri, dari Presiden. Saya bilang, bukan. Karena Bapak Ibu pernah belajar buku Balai Pustaka. Begitu. Oh iya, iya, iya. Kalau Bapak pernah merasa dipintarkan oleh Balai Pustaka, tolong, mari sama-sama kita bangun Balai Pustaka. Berarti Bapak sudah membayar kewajibannya karena pernah dipintarkan Balai Pustaka. Nah, itu kan kalimat marketing. Maka orang terus tersentuh dan membantu Balai Pustaka. Jadi, saat saya masuk, Pak Jaya Sumpurana, karyawan Balai Pustaka itu nggak gajian 5 bulan. Terus, kantor itu lampunya sebagian mati karena nggak mampu bayar PLN. Bayangkan saat itu saya sengaja naik ojek, jadi mobil saya, saya tinggal untuk keliling supaya jualan Balai Pustaka. Pertama, mengatasi kematan. Yang kedua, di depan karyawan, saya dianggap berjuang. Yang ketiga, manajemen belas kasihan. Kalau saya ketemu di root, terus di rootnya nganter, Mas, naik apa tadi? Saya naik ojek gitu. Begitu lihat, saya naik ojek yang padinya nggak pesan, jadi pesan gitu. Itu kan manajemen belas kasihan namanya. Itu. Hebat, hebat. Jadi Anda sebetulnya juga apa, maksudnya seni teater juga ya. itu lah. Jadi, menteaterkan dalam jualan. Tapi, baru tadi pagi, saya mempelajari maha karya Johan Wolfgang Goode, mahasasrawan Jerman, tentang karya, maha karya beliau, Faust. Itu, Faust itu ditulis bukan dalam bahasa prosa, tapi dengan bagi dalam bahasa puisi. Tentunya bukan pantun, tetapi, ya arahnya samalah. Ya, karena rupanya Goode juga menganggap kalau bahasa prosa itu terlalu, terlalu maksa. Maksa. Tapi kalau bahasa puisi itu, ya itu tadi, ada semacam manajemen belas kasihan tadi. Memang kita dalam komunikasi, kalau lawan bicara kita itu tidak berbelas kasihan sama kita, wah dia nggak akan mau menerima apa yang kita ajukan, kan. Tapi kalau mereka itu dengan sendirinya memang wah keren, Anda hebat. Anda hebat. Memang saya akui, Anda hebat, ya. Dalam hal ini, nah, saya ada sedikit permintaan boleh, terkait dengan pusaka. Begini, berkira-kira dua minggu yang lalu acara CES Pranasio ini tamunya adalah Profesor Suryadi. Oh, iya. Anda mungkin juga pernah denger nama beliau. Iya, iya. Betul. Beliau itu kan yang secara keliru mologi. Mohon maaf, tadi saya koreksi Anda keliru dalam menyebut keliru monologi. Bukan. Itu keliru monologi bukan. itu keliru monologi. Oh, keliru monologi. Iya. Karena gini, Pak. Judulnya memang harus keliru. Kalau enggak, enggak sesuai dengan sumbanya. Itu. Kalau judulnya bener, wah, ini, 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 jadi, jadi, ada bener, tapi harus keliru supaya cocok. Keliru supaya ada sedikit manajemen belas kasihan nya sedikit. yang menemukan bahwa ternyata penerjemah pertama, yang menemukan gelar, judul Habis Gelap Terbit Lastera, itu bukan Armin Pane. Iya. Tetapi empat bersaudara. Iya. yang menyebut itu tidak kurang dari Abendanon pada edisi ketiga penerbitan Habis Gelap Terang yang menerbitkan siapa? Balai Pusaka. Iya, betul. Balai Pusaka itu. Jadi, dari dulu itu Balai Pusaka memang sudah menjadi peros peradaban bangsa ini. keren. Apakah Bapak berkenan untuk menghidupkan kembali buku ini? Iya. Siap. Jadi, begini. Saya kebetulan bicara dengan para pejabat tinggi yang ada di BNN. Salah satu untuk menghidupkan Balai Pusaka jangan menghilangkan terah penerbitan dan perjetakan. Meskipun kita sudah membuat film, digitalisasi, terahnya jangan. Nah, kemarin saya membuat termasuk Habis Gelap Terbit Lastera, 30 judul sastra klasik ya. sampulnya masih sampul seperti saat pertama ditampilkan. Nah, kita bikin paket itu ada 30 judul. Saya bilang sama para eksekutif, kalau Anda berbalas budi, membalas budi SMP, SMA yang pernah membasarkan Anda dengan uang miliar, itu tidak cukup. Tapi dengan buku sastra, itu anak-anak milenial terkoneksi kembali. Ternyata pesanannya banyak. Jadi, ada di rumah Bank Mandiri pesan 100 set, itu 750 juta. Ada yang pesan lagi 100 set, gitu. Nah, dalam hitungan, saya dapatkan berapa miliar ternyata bisa untuk menghidupkan balas budi terangka dari sastra klasik ini. Menyentuh. Jadi, kami siap. Jadi, bukan hanya Habis Gelap Terbitlah Terang, tetapi buku-buku sastra klasik harus dijodohkan. Jadi, dia tidak berdiri sendiri, gitu. Layar berkembang, dan lain-lain. Layar terkembang. Nah, layar terkembang sekedar ini ya, pembuktian sejarah. Layar terkembang itu oleh Khairil Anwar, kemudian Rifai Abin, dan Asro Lusani di Guga. Makanya, ada buku namanya Tiga Memuat Takdir. Tiga Memuat Takdir itu, takdirnya itu Sultan Takdir Alisabhan. Ya, ya, ya. Oleh tiga sastrawan ini, dianggap Sultan Takdir itu pro-kebarat-baratan. Makanya digugat. Nah, menurut Sultan Takdir, kalau kita berjuang, dibuat pro-kebarat-kebaratan supaya lolos sensor. Kalau tidak lolos sensor, kan nggak terbit. Nah, pertarungan itu disebut polemik kebudayaan. Itu di Balai Tersaka dikupas tuntas itu. Dan itu bukunya ada? Ya, jadi bahkan oleh Reza Rahardian ya, kinesi kita, pengen itu dibuat film. Jadi, pertarungan antar sastrawan itu belum pernah terjadi dibuat film. Meskipun nanti segmennya terbatas, tapi klasikal film tentang sastra itu perlu ada. Beliau bilang gitu. Tapi, kalau perdebatan antara sastrawan yang dibuat film, di Amerika sudah ada, Pak. Ya, itu pertarungan di Indonesia yang belum. Di Indonesia yang belum. Ya, di Indonesia yang belum. Melawan itu, Fiskrall. Itu ada. Tapi, nggak apa-apa. Itu bagus sekali, Pak. Ya, karena saya suka itu mendengar antara para sastrawan berkelahi itu rame, Pak. Ya, ya, ya. Nah, tapi Pak Jaya Suprana kan menyampaikan puisi untuk memberikan pesan. Termasuk ketika produk diluncurkan dengan puisi. Nah, puisi yang dibuat film itu di Balapuska sudah banyak. Seperti yang dibuat oleh Jawawi Imron ya. Itu yang sastrawan Madura. Jadi, ada daun di atas bantal. Kemudian, beberapa yang dibuat oleh Garinugroho. Itu beberapa judul film dari puisi. Bulan tertusuk lalang, Pak. Ah, Bulan tertusuk lalang. Wah, itu siapa? Yang ngomong siapa itu? Lalang. Itu, Mas Tawahid itu dari... Tawahid Pamekasan. Wah! Pamekasan. Iya. Jadi, karena terkoneksi dengan Pak Jawi Imron, itu sengaja saya tidak menyebut Bulan tertusuk lalang supaya dari Madura muncul itu. Nah, karena Anda sudah nimbrung, mau nggak? Anda sudah ketalang basah. Anu tadi, Anu. Mas Tawahid, silakan. Silakan. Saya bacakan pantun saja untuk Pak Fahroji. Iya, siapa. anak millennial pergi mengaji jalan berpantun belok kiri. Salam kenal, Pak Fahroji. Mari berpantun setukan negeri. Wih, mantap sekali. Tapi saya cemburu dong. Kok saya nggak dikasih? Gimana ini ya? Saya masih belajar pantun, Pak Jaya. Alasan aja nggak mau ngasih saya memang. Memang tidak ada belas kasihan. Kalau pantun Madura sudah saya bukukan, Pak Jaya. Nah, ada nggak Anda yang bisa Anda bacakan? Aduh, Pak. Ini buku pantun Madura yang sudah saya bukukan. apa namanya? Judulnya Papa Rekhen pantun Madura puisi abadi. Apa lagi, Pak? Tolong tidak kelihatan. Ini, ini, ini. Ini, Pak. Pantun Madura Papa Rekhen Papa Rekhen pantun Madura puisi abadi. Nah, manggilnya saya, Pak Anda yang tidak berpukit saja. Apa? Pak Rekhen Pak Rekhen begini. Pertanyaan saya. Apa bedanya puisi apa tadi pantun Madura dengan pantun ya kita ngomong saja pantun Riau. Nah, sebenarnya sama, Pak. Aturannya juga sama. Yakni setiap baris, setiap baik ada empat baris, ada sampiran, ada isi. Setiap suku katanya juga sama. Yang membedakan hanya penggunaan bahasanya. Kalau pantun Madura menggunakan bahasa Madura, sedangkan pantun Melayu itu menggunakan bahasa Melayu. itu yang membedakan, Pak. Oh, oke. Nah, saya libatkan sekarang Pak Fauci. Pak Fauci, apa bedanya pantun Betawi? Nah, pantun Betawi itu banyak yang menggunakan kosa kata memang khas Betawi. Tetapi di baris pertama kedua sering menyebutkan nama orang. Jadi, misalnya tukang bubur namanya Pak Mimin gitu. Nah, itu sebetulnya jalan mudah untuk membuat pantun. Orang Betawi sering membuat pantun dengan mudahnya. tetapi sebetulnya dari sikri keindahan itu memang ada beda dengan pantun Melayu. gitu. Jadi, Mas Almarhum Mas Aduh, tokoh tokoh Aduh, namanya kok hilang Aduh, yang Bukan Bang Pokil kan? Bukan, yang penyanyi juga itu, bintang film juga itu. Benyamin Benyamin Apakah Benyamin itu saya kan sangat kagum pada lagu-lagu beliau. Nah, apakah yang dibuat beliau itu pantun? Ya, jadi kalau ada yang memang puisi, puisi betawi, ada yang konsepnya pantun. Jadi, yang dinyanyikan Benyamin ada pantun, ada puisi. Kalau lagu Ondel-Ondel itu gimana? Itu pantun atau puisi? Puisi. Puisi kanan tidak mengikuti empat baris. Ayo, siapa yang mau timbrung lagi? Ayo! Silahkan. Menarik ini justru kalau ditimbrungin gini. Ya, ya, ya. Oke, selama nggak ada. Nah, Pak Pausi, cuma waktu saja yang membatasi kita. Ya. Apa, masih ada nggak pertanyaan yang belum saya ajukan, tetapi menurut Anda justru sangat esensial, justru sangat prinsipial dan sangat penting untuk kita ketahui dalam anu-ancara santun mempersembahkan pantun. Silahkan. Jadi, kehadiran negara menurut saya penting agar glorifikasi pantun atau menggelorakan pantun ini meskipun nanti seluruh masyarakat berpantun tapi harus mengikuti kaidah. Nah, pembelajaran pantun, empat baris, suku katanya, jumlah katanya, itu sama sekali belum pernah ada yang mengajarkan di mana seluruh instan-insan yang bertanggung jawab dalam pendidikan itu ikut mengajarkan. Karena pelajaran kesusastraan sejak tahun 90-an sudah hilang Pak Jaya Suprana. Jadi, alat untuk mengajarkan selalu dari komunitas ke komunitas. Nah, ini karena Anda yang provokasi tadi mengenai mata pelajaran sastraan itu kok bisa hilang itu. Saya ingat saya dulu tahun 50-an itu saya masih menikmati pelajaran sastraan itu. Nah, kenapa kok dihilangkan? Ya, jadi saya sebelum menjawab kenapa hilang, saya sudah ke Dewan Timpres, saya sudah ke beberapa menteri termasuk Pak Penas, Suhar Somono, agar kalaupun pelajaran kesusastraan tidak menjadi pelajaran utama, minimal jadi pelajaran pendamping yang wajib bagi lulusan SMA atau SMP mereview minimal dua atau tiga buku sastra. Setuju. Setuju sekali. Iya. Kalau belum mereview atau minimal membuat resensi, maka belum boleh lulus. Iya. Setuju. Tapi kan arah pendidikan selalu dikaitkan dengan digital dan teknologi, melek teknologi, dimana seolah-olah benchmark kita adalah Amerika, Cina, dan negara-negara Eropa. Padahal mereka itu tetap mempertahankan bagaimana pelajaran sastra dan budaya diajarkan. Jadi akarnya supaya mereka maju teknologi tetapi budayanya akan melekat tetap harus diajarkan. Ya. Saya bahkan miris ya Pak Jayapurana tayangan TV tiap pagi mau TV One, Metro TV, RCTI, STCV selalu membicarakan kriminalitas, menayan kriminalitas. Isu pencabulan, isu anak membunuh orang tua dan lain-lain. Itu karena tidak ada kesantunan, karena tidak ada lagi pelajaran yang memandu mereka untuk santun, gitu. Nah, siapa yang harus wajib hadir yang negara, gitu. Balai Pustaka sudah kesana kemarin, Pak, karena sekarang Balai Pustaka itu tidak di bawahnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seolah-olah disuruh jalan sendiri. dan kami tidak ada dana subsidi APBN. Sama sekali, nol. Kalau bahasa Jawanya nol putul. Jadi disuruh jalan sendiri. Kalau bahasa pantunnya apa? Nah, bahasa pantunnya itu adalah kalau di ini bahasa Jawa kan ya, pantun Jawa jerbasuki mawo bio. Jadi, ya, ya, sekarang jalan jerbasuki sekarang jerbasuki mawo bio. Sekarang jerbasuki itu apa, sansang bio itu yang ngamain apa, korea itu lho, sarang bio. Iya, sarang bio. Aduh, iya, oke pak, saya setuju sekali. Karena saya kan pernah mengajar di Jerman. Ya, itu di sana itu terbalik pak. Kalau di Indonesia kan yang diutamakan kan ilmu pasti, eksakta, segala. Itu di sana justru murid-murid yang dihormati itu adalah murid-murid yang sastra, menguasai sastra. Itu filsafat terutama itu sangat dihormati. Ya, di sini memang ya, itu lah. Tapi semoga dengan hadirnya Anda, ini Mas Ahmad Fauci, pelan-pelan nanti ini bangsa kita akan ingat bahwa teknologi, sains, semua ilmu tanpa budifakerti, tanpa akhlak, itu akan menjadi bukan lagi anugerah, tapi itu marah bahaya. Anda tahu sendiri bagaimana bahwa semua itu kan, apa yang Anda lakukan itu kan memperhalus budi pekerja kita. Nah, monggo, sebagai penutup, silakan Anda sampaikan pesan dan kesan Anda kepada kita semua. ya, ya, jadi saya juga akan menutup nantinya dengan pantu berhikmah untuk Indonesia, tapi sebelumnya ya, sebelumnya saya mengajak kepada seluruh pemirsa Jaya Supanaso, dan ini nanti pasti akan ditayangkan kembali, agar kita sekarang menjaga hati kita agar semakin sangkut, bolehlah kecil-kecil mulai latihan menulis kata Almarhum Aswendo Atmawilato menulis itu mudah yang sulit memulainya jadi pantun juga harus ditulis karena nanti jejak-jejak pantun kita akan dibaca banyak orang saya tutup dengan pantun berhikmah untuk Indonesia oke silakan ya jadi untuk menemukan kata Merauke itu saya ambil tembang Oinani Keke indah tembang Oinani Keke lagu daerah dari Minahasa dari Sabang sampai Merauke mari berhikmah demi Indonesia gitu jadi keindahan pantun yang saya buat itu dari tengah ke pinggir jadi bukan hanya AB-AB tapi dari tengah gitu nah seperti yang pantun pembuka tentang Pak Jaya Suprana kan sungguh indah si burung glati ada ah ada ik gitu sungguh indah si burung glati hingga sebentar di pohon angsana sungguh ramah orangnya baik sangatlah pintar bernama Jaya Suprana itu nak dengan nak angsana ya 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 jadi dari tengah ke pinggir itu bisa dilatih bisa bisa jadi saya setelah terus menerus ternyata hitungan detik jadi waktu ya Bu Rimi M. Sumarno kan Menteri sebelum Pak Erick Bahir ayo saya kan diculuk dipanggilnya Pak Pantun Pak Pantun bikin Pantun untuk saya waduh hitungannya detik kalau perintah Menteri kan harus langsung saya ingat Rini M. Sumarno pasti No No itu yang ada di benak saya hanya Kertosono hutan yang paling lebat pastilah di sekitar Kertosono wanita terhebat pastilah Durini M. Sumarno langsung saya dipeluk oke hebat hebat saya mohon maaf kami gak punya apa-apa kami hanya punya piagam sangat-sangat sederhana tetapi maaf juga saya belum bikin pantunnya saya begini ini dari Jaya Suprana Institut dipersembahkan untuk Dr. Insinyur Ahmad Faroji yang telah berkenan menjadi narasumber pada acara gelar bicara Jaya Suprana Show wah ini sangat proses Pak dengan tema santun mempersembahkan pantun pantun terima kasih nanti kami akan kirim ke kantor Bapak di Balai Pusaka tepuk tangan untuk Bapak Ahmad Faroji iya terima kasih ini ada pantun korona ya supaya para pemirsa juga tetap mengedepankan protokol kesehatan oke silahkan pantun korona kapal kapal pinisi bernuasa biru membawa nelayan babuan ratu kunci adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan jadi penentu jadi protokol kesehatan jadi sampai ketemu lagi tidak kalah tidak kalah penting adalah protokol peradaban terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih